Pendekar Sakti Walas Asih Jilid 4 Ciu Siok menawarkan makan dan minuman yang disediakannya, dan tiga orang lelaki di atas 50 tahun ternyur dan duduk di meja, pelayan itu dengan senang hati menghidangkan makanan pada pelanggan tersebut. Semwi Si Chu dari Sijazawang Ciu Siok mulai bertanya benar Si Chu, dan kami lelah betul. Bagaimana sekarang keadaan kota itu Si Chu? Makin kacau dan menyedihkan, karena pada hari kami tinggalkan sudah ada 40 orang yang tewas mengenaskan, ah, betul-betul kejam. Oh iya silahkan makan Semwi Si Chu, ujar Ciu Siok sambil melap meja di samping meja tiga orang pengungsi itu, tiga lelaki itu pun memakan makanannya. Siapa sih sebenarnya yang melakukan hal tersebut Si Chu kembali Ciu Siok bertanya. Segerombolan perampok yang disebut Rampok Hongtek, Bukit Harimau, gerombolan itu turun dari bukit dan masuk Sijazawang 4 bulan yang lalu, dan mereka dengan terang-terangan merampoki warga. Lalu apa tindakan para polisi dan kongcuk kota itu? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka sendiri dirampok habis-habisan oleh gerombolan itu, bahkan Tihu, Ciyangbon polisi kota tewas saat mereka rampok, pokoknya kota itu telah dikuasai oleh gerombolan perampok. Maaf Paman, saya sudah selesai dan berapa harga makanan saya selah Kua Ahanjin. Oh, satu setengah tel Kongcu, sahut Ciu Siok, Kua Ahanjin membayar makanan, dan Kua Ahanjin meninggalkan kedai dan berjalan ke arah ia datang. Kongcu kamu salah jalan, ke kota Tianjin ke arah sana, seru Ciu Siok. Terima kasih Paman, sekarang aku hendak ke kota Sijazawang, sahut Kua Ahanjin, Ciu Siok terkejut. Aneh, katanya mau ke Tianjin tapi kok malah ke tempat berbahaya, ujar Ciu Siok lirih. Mungkin dia itu pendekar baru turun gunung, selah seorang dari lima orang yang duduk sebelum kedatangan Honjin. Benar, namun sayang dia hanya akan mengantar nyawa saja, selerekannya yang lain, selagi mereka menomentari kenekatan Honjin, mereka tidak sadar bahwa Honjin sudah sangat jauh meninggalkan areal kedai Ciu Siok. Kua Ahanjin dengan kecepatan larinya yang luar biasa menuju kota Sijazawang, hanya dalam tempo dua hari Kua Ahanjin sudah sampai di kota Sijazawang yang hampir menjadi kota mati. Ditinggalkan penduduknya, jalanan dalam kota sepi, banyak rumah, toko dan likuan yang rusak berat, di sisi kanan-kiri jalan, Nyaris seluruh rumah pintunya tertutup baik yang di jalan besar maupun di gang-gang perumahan, Kua Ahanjin berjalan tenang sambil memperhatikan sudut-sudut kota. Dari sebuah gang 20 orang berpakaian serba merah dengan sikap garang melangkah mendekati Honjin. Hehehe, satu lagi pendekar Pichu San mau mampus, ujar lelaki besar dengan cambang lebat di sekitar mukanya, Dia merupakan orang kelima setelah pimpinan rampok, dan gelarnya adalah Ngo Ho, Harimau kelima. Sepertinya para tuako yang telah membuat kota ini hampir binasa, ujar Kua Ahanbu dengan sikap tenang. Hehehe, hehehe, kalau tahu begitu kenapa tidak langsung gulung ekor dan lari dari hadapan kami Tanda tanya sahut Ngo Ho sambil tertawa, dan 20 bawahannya juga ikut tertawa. Tuako, kalian ini sungguh keterlaluan sehingga membuat penduduk ini menjalani kehidupan yang sengsara, tegur Kua Ahanjin. Bek, uh, hahaha, hahaha, lalu kenapa jika memang demikian mungkin pemuda bau kencur ini ingin jadi pahlawan Ngo? Tuako, selah anak buahnya. Hahaha, hahaha, heh, pemuda goblok apa kamu ingin jadi pahlawannya sehingga berani mati masuk ke lotak ini ujar Ngo Ho dengan nada sinis. Tuako, janganlah lagi membuat orang lain menderita, sungguh tidak baik, kejahatan yang kalian lakukan ini hanya akan merugikan dan membinasakan kalian sendiri. Ah, bocah tengik ini banyak bacot Ngo Tuako, sebaiknya kita gorok saja lehernya, selah-selah seorang anak buah Ngo Ho sambil melangkah dua tindak dan mengayunkan pedangnya ke arah leher Hanjin. EGH, tuk, aduh, pedang perampok itu tiba-tiba berhenti dan gagang pedang bergeser dari genggamannya dan menyodok dadanya dengan kuat, sehingga ia menjerit kesakitan. Para kawanan perampok terkejut, karena mereka jelas melihat pemuda di hadapan mereka ini tidak membuat gerakan apapun. HMH, ternyata kamu ada isi juga bocah, rasakan ini ujar Ngo Ho sambil melompat menerjang Hanjin, namun dia terkejut karena tubuh Hanjin menghilang, dia menengok kanan-kiri, dan ketika dia berpaling ke belakang. A-a-a, setan buduk, teriaknya sambil melompat dengan wajah terkejut karena Hanjin sangat dekat di belakangnya, tubuhnya merinding ketika Hanjin hilang dan seluruh anak buahnya tiba. Tiba melotot kaku kecuali satu anak buahnya yang tadi hendak menebas batang leher Hanjin. Ngo Ho terkesima dan kemudian matanya mencari-cari Hanjin, namun pemuda itu tidak dilihatnya. Apakah tuako mencari saya sapa suara yang amat dekat di telinganya, dia cepat berpaling dan untuk kedua kalinya ia terkejur pucat. Ka, kamu hantu apa manusia tanya Ngo Ho gagap. Tuako aku ini manusia bukan hantu. Pa, tapi kenapa kamu menghilang, apa yang kamu perbuat dengan anak buah saya? Aku tidak menghilang, hanya karena matu, tuako yang sudah rabun oleh sesuatu, dan anak buah tuako hanya saya totok. Jawab Hanjin sabar dan tenang, Ngo Ho makin ciut nyalinya. Tuako, bukankah sebaiknya kamu meninjau kembali dengan harimau-harimau yang lain, bahkan dengan pimpinan harimau tentang keterlanjuran perbuatan aniaya kalian ini fuah? Tunggulah di sini bocah sialan aku akan-akan panggil pimpinan kami, sahut Ngo Ho berubah sikap karena sesaat ia lupa bahwa ia lupa dengan keadaannya saking bingung dan takutnya, Dan saat Hanjin mengatakan harimau-harimau lain dan pimpinan harimau, ia jadi ingat bahwa ia tidak sendirian, masih ada empat tuako dan pimpinan tertinggi mereka. Baiklah tuako, aku akan menunggu di sini, jawab Hanjin. Ngo Ho berlari meninggalkan Hanjin beserta anak buahnya yang kaku. Apa dadamu masih sakit tuako tanya Hanjin pada orang yang pertama menyerangnya, ditanya seperti itu dia terkesima, tapi dengan terbatuk-batuk ia melarikan diri menyusul pimpinannya Ngo Ho, Ngo Ho menuju sebuah rumah yang sangat megah dan luas, rumah itu adalah milik seorang hartawan yang sudah dibunuh kawanan perampok itu. Ngo Tuako kamu kenapa-kenapa buru-buru tanya seorang perampok yang menjaga pintu gerbang. Aku mau bertemu Suhu, kalian harus berkumpul semua di halaman ini, kita menghadapi orang sakti, sahutnya sambil berjalan buru-buru menaiki tangga rumah, di pintu masuk ia bertemu dua orang lelaki kurus, yang satu tinggi dan yang kedua lebih pendek. Ngo Ho ada apa kamu kelihatan buru-buru tanda tanya? Gawat Ji Tuako, seorang pemuda luar biasa ada di jalanan masuk pintu gerbang, kita harus sampaikan pada Suhu. Hahaha, hahaha, jangan panik begitu Ngo Ho, kalau hanya seorang pemuda untuk apa Suhu yang mengurus, mari bawa saya ke hadapan pemuda itu, sahut lelaki kurus panjang. Sam Tuako, pemuda ini bukan orang sembelarangan heh, apakah semua anak buahmu sudah tewas tanya Sam Ho? Anak buah saya tidak ada yang tewas, tapi semuanya ditotok olehnya, dan aku tidak tahu kapan ia menotoknya. Hah, kamu tidak tahu kapan anak buahmu tertotok? Apa kamu sedang ngelantur Ngo Ho selagi Ho dengan nada mencibir? Baiklah kalau Ji Tuako dan Sam Tuako hendak ke sana, marilah ikut saya ujar Ngo Ho. Baik, mari kita ke sana, urusan begitu saja kamu tidak becus Ngo Ho, sahut Ji Ngo bernada marah, Ngo Ho hanya diam saja dan terus melangkah menurini tangga. 40 anak buah Sam Ho ikut kami ujar Ji Ho, 40 rampok mengikuti tiga pimpinan mereka, tidak lama kemudian mereka sampai di tempat, Han Jin sedang duduk bersandar di sebuah umperan toko yang tertutup. Dia bangkit dari duduknya ketika melihat Ngo Ho bersama dua orang lelaki kurus. Itulah pemudanya Ji Tuako, ujar Ngo Ho sambil menunjuk Han Jin yang datang mendekat, tiba-tiba Sam Ho bergerak menyerang, namun sama halnya dengan Ngo Ho, Han Jin menghilang. Han Jin yang sedang mengerahkan Goat Kuan Simheng dengan kecepatan luar biasa bergerak di antara para perampok dan menotok semuanya termasuk Ji Ho dan Ngo Ho, Hanya Sam Ho yang lagi klingat-klinguk yang tidak ditotok, kemudian Han Jin mendekati punggung Sam Ho yang sedang mencari-cari keberadaannya. Tuako, mencari saya sapa Han Jin dari balik punggung Sam Ho, Sam Ho terkejut dia berdiri tegang karena terkejutnya. Ji, Tuako, apa yang sedang terjadi teriaknya sambil menatap Ngo Ji Ho, namun Ji Ho hanya diam kaku memisu, Ji Ho langsung ciut nyalinya. Tuako, apakah pimpinan harimau tidak datang, pergilah panggil beliau itu Tuako, ujar Han Jin masih dengan suara ramah dan lembut, bergetar hati Sam Ho mendengar ucapan yang amat ramah itu, dia berpaling dan menatap Han Jin dengan rasa takut yang luar biasa. Pergilah Tuako, panggil beliau pimpinan harimau, aku akan menunggu di sini dengan rekan-rekan Tuako, ujar Han Jin, bergetar langkah Sam Ho meninggalkan tempat itu, 60 rekannya seperti patung hidup yang tidak berdaya. Sam Ho berlari kembali ke markas dengan wajah pucat dan bagaimana Sam Ho Tuako, kok cepat sekali apakah pemuda itu sudah dihabisi? Dia tanya anak buahnya, tanpa menjawab. Sam Ho masuk ke dalam rumah. Suhu, gawat, suhu gawat, ujarnya sambil berlutut di hadapan lelaki kekar bermata satu, dan di bagian pipinya ada bekas guratan, umurnya hampir mencapai 60 tahun, pimpinan rampok ini dikenal dengan julukan Kui Ho, harimau seluman. Bicara yang jelas Sam Ho bentak lelaki kekar dan besar di samping pimpinan rampok, dia adalah Hit Ho. Suhu, Ji Ho dan Go Ho tidak berdaya di hadapan seorang pemuda hijau di jalan masuk gerbang kota, 6. Puluhan anak buah kita juga telah kaku bisu ditotoknya, siapa pemuda itu tanya Kui Ho? Saya tidak tahu Suhu, sebaiknya kita kesana dan membunuhnya, sahut Sam Ho. It Ho bawa si Ho dan temani Sam Ho menyelesaikan masalah ini perintah Kui Ho. Baik Suhu, mari Sam Ho sahut It Ho, lalu keduanya keluar dan It Ho memerintahkan anak buahnya memanggil si Ho lelaki gemuk pendek berkulit hitam, tiga pimpinan itu berangkat bersama 50 anak buah It Ho. Saat matahari tepat di ubun-ubun mereka sampai 60 rampok sudah mandi keringat di panggang panas matahari, sementara di emperaan yang teduh Kua Ahan Jin duduk bersandar, Kua Ahan Jin bangkit lagi dari duduknya melangkah mendekati rombonga yang baru datang. Apakah itu pemudanya Sam Ho? Tanya It Ho dengan hati sedikit meragu karena melihat Ji Ho dan Go Ho beserta puluhan anak buahnya berdiri kaku laksana arca. Benar It Wako, sahut Sam Ho? Siapakah kamu anak muda? Tanya It Kiam dengan nada digalak-galakan. Siapa saya tidak penting Twako, saya ini bukan siapa-siapa, dan yang terpenting sekarang bahwa penduduk kota ini mengalami sengsara luar biasa oleh sebab pula kalian yang semena-mena. Jawab Han Jin tenang dan lembut. Lalu apa maumu tanda tanya-tanya It Ho? Twako aku hanya ingin kalian menghentikan perilaku buruk ini. Dan mengembalikan kenyamanan penduduk kota ini kamu itu pemuda usil dan tidak tahu diri. Mungkin di pihak Twako aku disebut usil, tapi apakah aku harus berdiam diri melihat apa yang kalian lakukan dengan kota ini? Tentu tidak Twako, sebagai sesama harus saling membantu dan tenggang rasa, mungkin saat ini para Twako tidak menyadarinya. Sudahlah aku tidak mau berdebat dengan mulutmu yang sok berfilsafat itu, serang sahut It Ho sambil memberi komando, It Ho, Sam Ho, dan Si Ho bersamaan menerjangkua Han Jin. Untuk ketiga kalinya Han Jin menghilang dan menotoki semua perampok dan dalam waktu yang tidak lama lima perampok kaku termasuk Si Ho dan It Ho, hanya Sam Ho yang tidak ditotok. Maaf Twako, sekali lagi panggillah pimpinan kalian supaya urusan kita ini selesai, bisik Han Jin dari belakang punggung Sam Ho. Iih, teriak Sam Ho menggigil ketakutan, bulu romanya merinding dan rasa dingin karena takut menyergap hatinya. Sam Ho kembali berlari menuju markas, dan melapor pada Kui Ho. Bada bahsialan, cepat ikut saya ke tempat itu ujar Kui Ho dengan amarah yang meledak, dalam hitungan menit Kui Ho tiba di tempat, hatinya terhiak melihat seratus lebih anak buahnya berdiri mematung memadati jalanan dan terpanggang sengatan matahari yang baru saja melewati puncaknya. Mana pemuda usil yang hendak menantang Kui Ho? Tanda tanya teriak Kui Ho. Saya pemuda usil itu ciam pual, sahut kuah Han Jin. Bangsat kamu bocah ingusan, rasakan pukulanku, teriak Kui Ho dengan sebuah gerak calkaran dasyat. Kali ini Han Jin tidak menghilang, namun menangkap dua lengan kuat yang membentuk cakar itu. A-a-a, a-a-a-a, auh, tidak a-a-ak, ampun. Teriak Kui Ho isteris karena tangannya diremas oleh Han Jin dan seluruh aurat syaraf di tangannya serasa putus dan dipilin-pilin yang bersumber dari getaran hawa yang masuk pada buku jarinya. Selama lima menit Kui Ho merawung dan berlutut di hadapan Han Jin, bukan hanya air matanya yang bercucuran menahan rasa nyeri dan bersangatan, bahkan dia juga terkencing-kencing merasakan aliran hawa yang membuat urat syaraf tubuhnya menegang dan acak-acakan, seluruh pori-pori tubuhnya merinding merasakan sakit dan nyeri. Maaf Ciam Pua Anda tidak kenapa-napa, sekarang aku minta Ciam Pua menghentikan kegiatan yang merugikan Ciam Pua dan orang lain, Ciam Pua dan anak buah patut dikasihani, terjebak oleh nafsu sehingga kehilangan jati diri. Ciam Pua aku tidak mampu menjaga sepak terjang kalian, namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada lagi saatnya kita bertemu kembali, selama tinggal Ciam Pua, ujar Kua Han Jin dan lalu menghilang. Kui Ho yang terduduk dengan deru nafas memburu terdiam lama membelakangi anak buahnya, untuk berdiri rasanya ia belum mampu, getaran jantungnya yang empat-empatan membuat dirinya lemas tidak berdanya seiring rasa nyari yang bertalu-talu mendera seluruh tubuhnya, Tiga jam kemudian Kui Ho baru dapat berdiri, dia membalik badan dan beradu pandang dengan tatapan anak buahnya yang menyaksikan keadaannya. Apakah suhu baik-baik saja tanya Sam Ho? Sam Ho coba kamu lepaskan totokan rekan-rekanmu ujar Kui Ho, Sam Ho mendekati si Ho dan mencoba membebaskannya dari pengaruh totokan, namun usaha itu hanya sia-sia. Suhu aku tidak bisa memunahkan totokan ini, ujar Sam Ho bingung. Apa yang harus kita lakukan suhu? Sudahlah pendekar muda itu tidak berniat mencelakai kita, kita tunggu saja, mungkin akan punah sendiri, jawab Kui Ho yang duduk di emperan toko, dan kemudian kembali merenung, Dan memang benar menjelang malam totokan 20 orang pertama punah sendiri, dan lebih setengah jam kemudian 40 orang yang lain bebas dari totokan, dan akhirnya mereka bebas semua, namun sebagian besar mereka mengalami muntah-muntah karena kepala pening dan perut mual akibat dipanggang sengatan matahari selama hampir setengah hari. Kalian semua dengarlah, hari ini kita dapat pelajaran berharga dari seorang pemuda yang tidak dikenal, dan apa yang telah dilakukankannya kepada kita patutlah kita jera dari semua ini, Jadi mulai malam ini saya sebagai pimpinan kalian melepaskan diri, saya akan cuci tangan dari kekotoran ini, cukuplah hanya sekali bertemu dengan pendekar muda itu, pergilah kalian dan aku juga akan meninggalkan kota ini, ujar Kui Ho dan dia pun berkebuat meninggalkan anak buahnya. Empat hari mau saling pandang termenung menyaksikan sikap suhu mereka. Suhu telah mengambil jalan yang menurutnya harus ditempuh, maka saya juga akan mengikuti sikapnya yang hendak mencuci tangan dari kekotoran ini, ujar Sam Ho dan meninggalkan tempat itu, lalu tidak lama kemudian dalam kebisuan semuanya bergerak meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya markas perampok sudah kosong, dan luar biasanya harta tumpukan mereka selama ini tidak hanya sedikit yang diambil, bahkan menjelang tengah hari Bukung Cu datang bersama serombongan pasukan polisi, karena salah satu dari hari mau menuliskan surat dan dilempar ke dalam kamar Bukung Cu, surat itu didapati pagi harinya dan isinya berbunyi. Bukung Cu kota Anda sekarang aman dari kejahatan kami, sebagian besar tumpukan harta kami tinggalkan di markas. Surat itu tidak ada nama pengirim, Bukung Cu meragu dan mendiamkannya, namun saat matahari mulai naik tinggi. Aktivitas perampok tidak ada, biasanya mereka berpatroli membuat tonar dan berteriak-teriak. Taijin ada yang aneh pada hari ini lapor kapten polisi aneh bagaimana tanya Bu Taijin. Tidak kelihatan patroli para perampok, jawan kapten, Bukung Cu bergetar hatinya dengan bunyi surat. Coba kamu dekati markas mereka, lihat apa dan bagaimana di sana perintah Bukung Cu si kapten segera keluar dan mencoba mengintai markas para perampok, dan yang didapatinya hanya kesunyian, bahkan ia masuk sampai ke halaman, tempat itu lengang, segera dengan buru-buru ia kembali melapor, dan yakinlah Bukung Cu akan pesan surat yang dijumpainya. Siapkan pasukan dan kita segera ke sana perintah Bu Taijin, iring-iringan polisi itu membuat warga yang masih bertahan di kota itu membuka jendela rumah mereka di tingkat atas. Bu Taijin dan pasukannya memeriksa seluruh ruangan dan puluhan peti harta diangkut ke kantor hakim, siang hari itu para warga turun dengan sukacita setelah mendengar aba-aba dari patroli polisi bahwa keadaan susahaman dan perampok sudah meninggalkan kota, Banyak warga yang bertanya-tanya sebabmu sebab kejadian yang membahagiakan itu. Menurutmu apa yang terjadi tuako? Aku tidak tahu kejadian ini sungguh amat aneh bagiku, HMH, tentu saja kalian tidak tahu. Eh, emangnya kamu tahu apa yang terjadi? Ah, aku tahu karena kejadian luar biasa itu dalam pengintaianku. Kalau kamu tahu atong ceritakanlah pada kami. Hal yang luar biasa terjadi persis di depan rumah saya. Benar saya juga melihatnya, kalau kejadian semalam maksudmu atong. Memang kejadian itulah yang menyebabkan kondisi yang kita alami sekarang. Ya saya juga yakin karena itu, selah yang lain, puluhan orang di kedai itu bertumpuk berkerumun penasaran, lalu atong pun berceritalah apa yang terjadi di depan rumahnya di jalan dekat gerbang kota. Hayaa, siapakah pendekar muda itu selah mereka bersamaan? Tapi kenapa ayah para perampok itu tidak dibunuh saja oleh pendekar itu selah yang lain sedikit kecewa? Saya mana tahu, namun aku mendengar jelas perkataan terakhir pendekar itu di depan si Kuihou. Apa yang kamu dengar kembali lagi atong di kerubuti pendekar itu berkata aku minta Ciam Pua menghentikan kegiatan yang merugikan Ciam Pua dan orang lain, Ciam Pua dan anak buah patut dikasihani, terjebak oleh nafsu sehingga kehilangan jati diri. C.K., C.K., kalimat yang dalam dan lembut sekali, selah sebagian mereka. Pendekar itu memang patut disebut. Disebut apa atong tanya mereka serempak? Disebut Jin Shin Taiha, pendekar sakti wulas asih, rasa kasih sayangnya pada para perampok telah merubah si Kuihou sehingga si Kuihou berkata. Kamu juga dengar perkataan si Kuihou, tanya mereka serempak. Benar si Kuihou berkata hari ini kita dapat pelajaran berharga dari seorang pemuda yang tidak dikenal, dan apa yang telah dilakukankannya kepada kita patutlah kita jerah dari semua ini, luar biasa kalau begitu, tepat sekali julukan yang kamu sebutkan pada pendekar itu atong. C.K., apa tadi kamu bilang? Aku bilang Jin Shin Taiha. Ya, itu wajahnya apa jelas kamu lihat. Ah, sudahlah aku mau belanja lagi, besok tokoku akan kubuka, sahut atong keluar dari kedai. Kua Ahan Jin sudah berada di kota Tianjin untuk melewatkan malam, dia menginap di sebuah lekoan yang cukup padat. Keesokan harinya Kua Ahan Jin meninggalkan kota menuju kota Sinyang, Kua Ahan Jin tiba di sebuah desa yang bernama Ban In yang sedang berbondong-bondong menuju sebuah hutan. Ada apakah lopek sehingga orang semua menuju hauran? Tanya Kua Ahan Jin pada seorang tua yang ikut dalam rombongan itu. Kamu pendatang anak muda, sebaiknya kamu tinggalkan kami. Tanda tanya sahut si orang tua. Kenapa demikian lopek, apakah yang menimpa kalian? Desa kami ini telah kena kutukan anak muda, sahut si orang tua. Kutukan-kutukan bagaimana maksud lopek? Desa kami ini telah dikutik selama setahun, dan kami ke hutan untuk minta dewa hutan supaya jangan memperpanjang kutukannya. Yang mengatakan desa ini dikutuk siapa lopek utusan dewa hutan sendiri? Jawab si orang tua. Rombongan sudah sampai di tepi hutan, kepala desa memerintahkan supaya semua berlutut. Dewa hutan, kami telah datang dengan segala kerendahan, persembahan yang engkau minta melalui utusan, sudah kami persiapkan, ujar kepala desa. Tiba-tiba deru angin muncul dari dalam hutan, membuat hutan itu laksana diterpapadai, lalu tiba-tiba sosok manusia besar dan tinggi, kepalanya botak dan jenggotnya tebal, kulitnya hitam legam, dikeningnya ada tato berbentuk ular kobra, dan ia membawa tongkat berkepala ular dan duduk di sebuah cabang pohon besar. Perlihatkan persembahan kalian supaya dewa merasa senang, ujar manusia botak itu, lalu kepala desa memberi isyarat pada empat pemuda kekar yang mengangkat sebuah joli, joli diangkat lebih dekat ke tepi hutan, lalu tirainya dibuka, di dalam joli ada duduk seorang perempuan cantik berpakaian putih tipis, kulitnya yang putih jelas kelihatan, kemudian di depannya ada sebuah nampan besar yang diatasnya aden perhiasan dan uang diatas tumpukan beras. Angin sekali lagi menderu dari dalam hutan, joli bergoyang-goyang lalu tiba-tiba joli itu naik ke udara dan kemudian melesat ke dalam hutan, hal itu menandakan persembahan diterima oleh dewa hutan. Baik kalian sekarang pulang, hantu hutan yang mengganggu desa kalian akan dibelenggu dewa, tapi ingat setiap 15 hari, kalian membawa persembahan mati, dan setiap tahun kalian mempersembahkan persembahan mati dan hidup, ujar si kepala botak, lalu suara droangina muncul dan si kepala botak melayang ke dalam hutan. Baik utusan sekarang kami permisi dulu, sahut kepala desa, hutan itu lengang, lalu rombongan itu kembali ke kampung. Kua Ahanjin yang memperhatikan dari baris belakang merasa penasaran, setelah rombongan kembali ke kampung, Kua Ahanjin memasuki hutan, di dalam hutan itu ada sebuah bangunan yang cukup besar, Kua Ahanjin masuk ke dalam bangunan, dan ternyata tidak berpenghuni, di dalamnya banyak sekali tulang belulang hewan, dan aroma dalam bangunan itu menembar bau dupa dan busuk dari bangkai yang berserakan, Kua Ahanjin mencari bau dupa, dan di sebuah ruangan sebuah patung ular kobra berdiri angker dan di depannya setumpuk dupa yang menyala. H.M.H., dupa ini baru dibakar, artinya penghuni bangunan ini ada, aku akan selidiki, pikir Kua Ahanjin. Kua Ahanjin bersembunyi di langit-langit ruangan di mana patung ular itu berada, dengan perkiraan saat dupa habis. Tentunya akan diganti, dan dia ingin melihat siapa yang mengganti dupa, Kua Ahanjin berselonjoran di kuda-kuda bangunan, bagi Kua Ahanjin sebetang kuda-kuda itu nyaman baginya untuk tidur dan berselonjoran, ketika malam tiba, suasana ruangan itu gelap, tiba-tiba tiga lilin yang ada di sekirat dupa menyala sendiri. H.M.H., luar biasa, pikirnya, tidak ada bayangan yang muncul, ruangan itu remang dan bayangan patung ular nampak angker melekat di dinding sebelah belakang, Kua Ahanjin dengan sabar menunggu bahkan melewatkan malam di atas kuda-kuda atap. Keesokan harinya, Kua Ahanjin melihat si kepala botak keluar dari belakang altar patung ular, sesaat Kua Ahanjin memperhatikan apa yang dilakukan si botak, so botak ternyata mengganti dupa dengan dupa yang baru, lalu ia kembali ke belakang altar, tiba-tiba ia terkejut karena matanya menangkap bayangan seseorang turun dari atas, Kua Ahanjin berdiri dengan tenang. Kamu siapa? Tanya si botak. Aku orang yang penasaran dengan keandahan yang kalian buat, jawab Kua Ahanjin. Kamu jangan ikut campur anak muda, jika ingin nyawamu selamat ancam si kepala botak. Tidak bisa begitu si cu, kamu mengatakan desa itu terkutuk dan kalian minta sesuatu kepada penduduk desa, kalau kalian ini manusia maka tidak ada kalian membuat kutukan pada bumi. Ini, karena bumi ini bukan milik kalian, dan ingin kejelasan dari keandahan ini, ujar Kua Ahanjin. Kamu mau mampus anak muda buat, si kepala botak membentak dan menyerang Kua Ahanjin, Kua Ahanjin mengelak dan lalu membalas dengan tidak kalah dahsyatnya, si kepala botak terkejut bahwa lawan muda yang masih hijau ini akan sehebat ini, dia mengayun pongkat tularnya dengan kecepatan dan kekuatan luar biasa, sehingga angin menderu menerpa sekitar Kua Ahanjin. Kua Ahanjin yang menghadapi serangan lawan dengan imb yang siang sinli demikian lues dan gesit memasuki sambaran pongkat naga si kepala botak. Tut, plak, awuh, dada kiri si kepala botak kena patuk tangan Kua Ahanjin, dan dagunya kena tamper, dia meringis terjajar ke samping, untungnya Kua Ahanjin menghentikan serangannya, sehingga nafasnya yang sesak dapat dia pulihkan kembali, si kepala botak lalu duduk bersihulian, mulutnya komat kamit, tiba-tiba angin menderu dari luar bangunan, dan segerombolan ular merayap memasuki bangunan dan terbang menyerang Kua Ahanjin. Kua Ahanjin bergerak gesit mengelak, karena Kua Ahanjin hanya mengelak dan tidak mengibaskan tangan untuk memukul ular-ular itu, sehingga tiga ekor dari puluhan ular yang terbang melekat di tubuhnya, dan sepertinya bisa ular itu tidak berpengaruh pada Kua Ahanjin, hal ini tidak lain karena dulu, ketika ia dalam gendongan ayahnya sedang berusaha Menundukan Raja Wali berkepala putih, ia meminum liur Raja Wali yang membersit ke mukanya, dan sampai hari ini ia belum menyadari akan khasiat liur tersebut, bahkan ayahnya Kua Ahanbu juga tidak mengetahui, Kua Ahanjin menyerang ke arah si botak, si botak terkejut dan menangkis dengan tongkatnya. Plak, tongkat ditangkap Kua Ahanjin, dan Hawi menerobos pergelangan tangan si kepala botak, mukanya terkejut merasakan hawa dingin memasuki tubuhnya, si kepala botak berusaha bertahan dengan mengerahkan sin kangnya, namun kekuatannya jauh di bawah Kua Ahanjin. Si kepala botak terpaksa melepaskan tongkatnya dengan tubuh menggigil, Kua Ahanjin melepaskan tongkat dan berdiri tegak memperhatikan reaksi si kepala botak, tiba-tiba dari belakang altar seorang lelaki bermuka putih laksana mayat muncul, orangnya jangkung. Chua Ong, pengacau ini hebat sekali, ujar si kepala botak. Kua Ahanjin menghadap si jangkung. Hai, hai, mampuslah kamu berengsek bentak Chua Ong, senjata berupa kebutan bergerak cepat mengancam titik penting pada tubuh Kua Ahanjin, namun Kua Ahanjin merop bulu kebutan dengan satu gerakan indah dari imb yang siang sinli, adu betot pun terjadi, Chua Ong melotot karena terkejut, karena kuda-kudanya gempor, dan lututnya bergetar menahan dasyatnya kekuatan yang menariknya. Chua Ong melepaskan gagang kebutannya, dan langsung duduk bersih ulian, mulutnya komat kamit, lalu, anak muda berlututlah sebuah tenaga sakti menekan sukma Kua Ahanjin, namun ketika Kua Ahanjin menarik nafas, maka tenaga weisi sin siulian bergerak dari dalam tubuh Kua Ahanjin, Chua Ong terperanjat, karena tiba-tiba ia merasa tekanan luar biasa sehingga ia terduduk, si botak juga heran melihat majikannya terduduk, dan mengira bahwa Kua Ahanjin memiliki ilmu hipnotis, jadi ia menyerang dari belakang, Kua Ahanjin menangkap lengannya dan melempar ke arah Chua Ong, Chua Ong yang masih terpengaruh dengan sihirnya yang membalik, tidak mampu mengelak, ngok, tubuh besar si botak menimpa tubuh pucat dan kurus, kalian harus menjelaskan apa sebenarnya yang kalian lakukan pada desa di bawah ujar Kua Ahanjin, kalian sebenarnya siapa dan apa yang telah kalian lakukan kepada orang-orang desa tanda tanya, Sa, saya adalah Chua Ong dan ini pembantu saya, kami memang telah menipu orang kampung dengan magis ilmu sihir saya, sahut Chua Ong sambil meringis karena dadanya masih terasa sesak akibat ditimpa tubuh besar si kepala botak, jika senadainya ia tidak terpengaruh sihirnya maka berat si kepala botak tidak akan membuat dadanya senyeri itu, namun keadaannya sedang kosong laksana tubuh tidak memiliki tenaga, sekarang mari kita masuk ke dalam ruangan kalian ujar Kua Ahanjin, lalu ketiganya masuk dari belakang altar yang, ternyata pintu rahasia masuk ke ruang bawah tanah, tempatnya sangat luas dan mewah, seorang perempuan pingsan sedang diikat di sebuah altar yang ada di tengah ruangan, bajunya putih tipis menunjukkan lekuk tubuhnya yang telanjang, cepat lepas ikatan perempuan itu perintah Kua Ahanjin, si kepala botak dengan manut melepas ikatan wanita itu, Kua Ahanjin menarik sehelai tirai yang tergantung dan menutupi tubuh perempuan tersebut, sekarang Chua Ong keluarkan apa saja yang telah kalian ambil dari penduduk desa ujar Kua Ahanjin, Chua Ong lalu melangkah ke sebuah kamar dan kemudian keluar membawa satu buntalan harta yang terdiri dari uang dan barang berharga milik warga, apakah hanya ini Chua Ong tanya Kua Ahanjin, B, benar tai hap, hanya ini baru kami ambil dari penduduk, baik kalau begitu, sekarang coba kamu sadarkan ya supaya kita akan kembali ke desa, Kua Ahanjin kepada si kepala botak sambil menunjuk wanita yang pingsan, si kepala botak mendekat sesuatu pada hidung wanita itu, uh, auh, tidak, jerit wanita itu sambil duduk, ketika dia melihat tiga orang lelaki di depannya memandang padanya tuh, tolong ja, jangan aku diperdaya, pintanya memelas nona kamu sudah selamat, dan sekarang bungkus dirimu, dengan tirai itu supaya kita kembali ke desamu, ujar Kua Ahanjin, wanita langsung melihat tirai di pangkuannya, dan baru ia sadari tubuhnya jelas kelihatan di bawah gaun tipis yang dipakainya, kontan ia menutup tubuhnya dengan tirai. Kemudian mereka pun meninggalkan bangunan dalam hutan menuju desa, sesampai di desa, orang-orang kampun terkejut, dan mereka langsung mengeru menimpat orang yang memasuki kampung. Paman dan Sicu semua, dengarlah, apa yang disebut kutukan pada desa kalian adalah tipu daya dari dua orang ini, jadi kalian tidak usah mencemaskan lagi hal-hal yang dipungut oleh kedua orang ini, ujar Kua Ahanjin, tiba-tiba wanita itu berlari memeluk ayahnya yang datang agak belakangan. Penduduk desa menatap Coa Ong dan pembantunya dengan hati geram. Nah sekarang Coa Ong kalian kembalikan harta penduduk dan minta maaf pada mereka ujar Kua Ahanjin. Sicu semua, kami telah bersalah membuat kalian cemas dan ketakutan, semua itu hanyalah tipu daya kami, dan ini harta yang kalian bawa kemarin dan pungutan setiap 15 hari kami kembalikan, dan juga kami minta maaf pada kalian semua, ujar Coa Ong. Lalu bagaimana kalau kalian ulangi lagi jika taihab ini tidak ada? Tanda tanya ujar. Lelaki tua teman bicara Kua Ahanjin saat mengantarkan persembahan, Coa Ong memandang dengan takut pada Kua Ahanjin. Ka, kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi, sahut Coa Ong. Taihab, kalau keduanya tidak dihukum dan dipotong kedua, kaki dan tangannya, mereka tidak akan jera, ujar lelaki tua itu pada Kua Ahanjin. Wajah Coa Ong dan si kepala botak takut dan buncat. Tidak usah seperti itu Lopek dan Sicu semua, keduanya juga manusia, yang tentunya punya harga diri walaupun sedikit. Mereka sudah berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, Bukankah begitu Coa Ong? Benar taihab, sahut Coa Ong. Nah, cukuplah janji itu mereka pegang, mungkin mereka akan mengulang lagi, kita semua tidak bisa jamin, kecuali mereka yang sudah mengikat janji dengan harga diri mereka, lalu jika mereka mau merobek harga diri mereka, lain kali mungkin aku atau mungkin orang lain akan menemuinya lagi, kamu mengertikan Coa Ong? Mengerti taihab, sahut Coa Ong. Baiklah, kepada Sicu semua, katerna semua masalah sudah selesai, maka maki bertiga mohon pamit, ujar Kua Ahanjin terima kasih taihab atas pertolongannya pada kampung kami, ujar kepala desa. Baiklah Sicu, dan jagalah kebersamaan kalian, sebab dengan bersama kalian akan kuat dan tidak akan mudah dipedaya orang jahat, sahut Kua Ahanjin, lalu Kua Ahanjin bersama Coa Ong dan pembantunya keluar dari desa. Kalian hendak kemana Coa Ong? kilat menembus medan perjalanan sesulit apapun, dan akhirnya dua minggu kemudian Kua Ahanjin memasuki kota Sinyang, melewati jalan yang padat oleh penduduk yang lalu-lalang membuat ia merasa senang dan bangunan berupa toko dan likuan yang bertingkat membuat ia takjub. Lopek aku mau nanya alamat seseorang di kota ini, tanya Kua Ahanjin ramah pada seorang tua yang sedang duduk di depan toko. Alamat siapa yang hendak kau? Tanya anak muda tanya orang tua itu. Alamat seseorang yang bermargayo pedagang rempah-rempah, sahut Kua Ahanjin. Toko kelima dari sini adalah toko rempah-rempah, dan pemiliknya adalah Yosichu, jawab orang tua itu. Oh, terima kasih lopek, ujar Kua Ahanjin, orang tua itu mengangguk ramah, Kua Ahanjin menelusuri jalan menuju toko kelima, dia berdiri di sebuah toko rempah-rempah, empat orang pembeli sedang dilayani oleh dua orang laki-laki, setelah empat pembeli itu pergi, Kua Ahanjin mendekati toko. Si Chu membeli apa? Tanya seorang dari keduanya. Benarkah ini rumah Shio bernama Seng tanya Kua Ahanjin? Benar, si Chu ini siapa? Tanya lelaki itu. Saya adalah kerabat dari Shio, dan aku ingin menemui mereka, sahut Kua Ahanjin. Akong coba sampaikan pada loya, bahwa ada tamu hendak berjumpa. Baik mahat Wako, sahut lelaki yang dipanggil Akong sambil keluar dari kedai dan masuk ke dalam rumah di samping toko tiga bangunan di samping. Di dalam rumah ternyata Yohon dan istrinya sedang berkumpul dengan Yobian yang tinggal di selatan kota, Yoseng sedang menggendong cucunya putera Yobian yang baru berumur dua tahun, ketika melihat Akong datang. Ada apa Akong tanya Yoseng? Loya ada seorang tamu di luar hendak berjumpa dengan Loya, sahut Akong. Bian Ji pergi tengok dan suruh masuk tamu kita itu, perintah Yoseng. Baik ayah, mari Akong sahut Yobian dan mengajak Akong keluar. Yobian menatap tamunya yang masih muda. Mari Xiao Si Chu, ayah menunggu di dalam, ajak Yobian, Kuah Han Jin mengangguk dan mengikuti Yobian masuk ke dalam rumah, di ruang tengah Yoseng dan Kuah Tian Eng. Menyambut tamunya dengan ramah. Silahkan duduk anak muda, dan ada apakah tanya Yoseng sambil mempersilahkan duduk dan memberikan cucunya pada Yobian, Kuah Han Jin menetap dua orang tua itu bergantian, kemudian tersenyum. Kedatanganku ini sangat mengejutkan sebenarnya, tapi aku harus menemui kalian, sahut Kuah Han Jin. Siapakah kamu sebenarnya anak muda namaku Kuah Han Jin, aku datang dari Kingdaw. Kamu Si Kuah Anak Muda dan aku juga adalah Si Kuah, Selatian Eng. Dan kesamaan Si Kuah itu juga bukannya jauh, bahkan sangat dekat, karena aku adalah adikmu Eng Cici, sahut Kuah Han Jin, berdegup jantung Tian Eng. Bagaimana kamu berkata demikian Kuah Si Chu tanya Yoseng? Karena tiga keponakanku. Kuah Yang Bun, Kuah Gun Bao dan Kuah Hang bertemu denganku di hutan Kongciak, dan dari mereka aku mengetahui bahwa aku memiliki saudara, dan salah satunya Kuah Tian Eng, ayahku adalah Kuah Han Bu dan ibuku adalah Kuwee Sahut. Adikku, oh ini adikku, ayah, ibu, di mana kahayah dan ibu kita adikku selat Kuah Tian Eng menyela perkataan adiknya sambil memeluk adiknya dengan buncahan air mata, tangis serindu, Yoseng tercenung, sementara Yobian terkejut, Kuah Han Jin diciumi kakaknya, sehingga mukanya basah air mata. Kehangatan ini membuat Kuah Han Jin terseduh membalas pelukan kakaknya. Adikku Han Jin kamu dan aku satu perut, di manakah ayah dan ibu kita tanya Tian Eng. Ibu sudah meninggal saat melahirkan aku Cici, dan ayah beberapa bulan yang lalu menyusul ibu, sahut Kuah Han Jin, oh, di manakah keduanya terkubur adikku? keduanya dimakamkan di Kingdeo tepatnya di Tenggoat, jawab Kuah Han Jin. Hahaha, hahaha, pertemuan ini sungguh luar biasa, Jin T, hal tidak kami duga bahwa Subo masih diberitian ke Joramete, Selayo Seng tertawa untuk menawarkan haru dalam hati istrinya. Eng moi, sudah dapat adik syukurilah, hehehe, hehehe, hai, hai, siapa pula yang tidak senang, aku senang karena bahagia Sengko, sahut Tian Eng. Hai, hai, Jin Siok, aku anak kedua dari ayah dan ibu memberi hormat pada Siok, Selayo Bian yang berumur 27 tahun, dan ini cucu kedua Siok, yang sulung ada di rumah di selatan kota. Hehehe, hehehe, Tian memang pembuat keputusan, dan keputusannya adalah misteri bagi kita, Selayo Seng benar perkataan Sengko, Bian Ji biarkan cucuku itu. Kegendon, sahut Han Jin sambil menerima putra Yo Bian dan memeluknya dalam gendongan. Sengko berapakah usia cucuku yang pertama tanya Han Jin, hehehe, hahaha, kamu dengar itu Eng moi, Jin Teh tanya cucunya yang tertua, sahut Yo Seng tertawa. Usia cucumu yang tertua 8 tahun Jin Teh, anak dari putraku Yohan, mereka tinggal di Changcun, jawab Tian Eng senyum. Eng Cici aku hanya tahu ayah dan ibu selama ini, baru tahu akan keberadaan Cici dan saudara yang lain dari 3 Kua Ahang dan 2 keponakan lain, lalu apa maksudnya Eng Cici dan aku satu perut? Jin Teh ayah kita punya 6 istri, Kue E. Kim In, Cia Sian Li, Kha U Hang In, Lau Bi Hong, Kau Hang Li dan Ken Heng Bi, karena kamu dan saya dilahirkan ibu Kue E. Kim In, maka kita satu perut, dan En Cimu Kua Ahu Amei dilahirkan oleh ibu Kha U Hang In, Kua Asin Leong dilahirkan oleh ibu Cia Sian Li, Kua Asuat Hang dilahirkan ibu Lau Bi Hong, Kua A. Kun Bao dilahirkan ibu Kau Hang Li dan Kua Ayun Peng dilahirkan ibu Ken Hon Bi. Dan tempat yang saya akan kunjungi menurut yang saya tahu adalah Sinyang, Wuhan, Sanghai, Pulau Kura Kura dan Lok Yang. Masih ada satu lagi Jin Teh, En Cimu Kua Asuat Hang yang berada di Taiyuan, selat Kua Atian Eng, Sebaiknya jika akan melanjutkan kunjungan saudaramu, setelah dari sini, kamu mengunjungi En Cimu Suat Hang, kehadiranmu tentu akan membuat dia bahagia, terlebih Suat Hang sampai hari ini, Tian belum menganugerahkan anak padanya, padahal ia menikah. Saat umur 19 tahun walaupun ia lebih muda dari Ho Amei. Keesokan harinya, saat menjelang sore, Jin Teh mari kita latihan di halaman belakang untuk melenturkan tubuh yang kaku. Marilah Su Heng, karena saya butuh banyak petunjuk dari Su Heng, sahut Han Jin, keduanya lalu menuju halaman belakang, Yoseng bergerak pertama menyerang Sutehnya, dengan im yang Sian Sin Li, Han Jin bergerak dengan jurus yang sama, pertempuran berlangsung alot dan seru, Tian Eng muncul dan segera menonton dengan serius, Yoseng dan Tian Eng terkejut melihat bahwa kekuatan Han Jin jauh melebih kekuatan Yoseng, hal ini dilihat bahwa gerakan jurus Imb yang Sian Sin Li yang dikeluarkan Han Jin lebih kuat dan lebih gesit, jika hanya jauh lebih kuat bisa disimpulkan hanya beda satu tingkat. Namun nyatanya tidak hanya lebih kuat bahkan jauh lebih gesit. Setelah 200 jurus, Yoseng sudah berkeringat untuk mengimbangi Sutehnya ini, lalu Yoseng merubah gerakan dengan ilmu In Yang Bun Sin Im Hoat. Han Jin juga mengubah gerakannya, keduanya bertarung dengan luar biasa, gerakan melukis di atas diawang seirama dengan kedudukan kaki yang juga melukis tanah, makin terkejutlah kedua suami istri itu akan kemampuan Han Jin, Han Jin sungguh teramat luar biasa, kegesitannya dalam jurus yang penuh keindahan ini sangat luar biasa, kekuatan yang dikeluarkannya juga menggetarkan dada. Yoseng saat beradu Xin Kang, dan bukti yang mencengangkan adalah suara gemerisik yang dikeluarkan gerakan Han Jin juga, lebih menggetarkan kalbu dan lebih menusuk gendang telinga. 200 jurus lebih berlangsung, tubuh Yoseng sudah banjir keringat, pakaiannya basah, sementara Han Jin belum apa-apa, lalu Yoseng mengeluarkan jurus In Yang Bun Sin Im Hoat. Yoseng mengerahkan seluruh kekuatan dan kegesitan serta trik pancingan untuk mendesak sutenya, namun sutenya amat tenang dan tidak tergoyahkan, hal ini bukan karena Han Jin memiliki pengalaman tempur di atas Yoseng, jika untuk pengalaman tempur Seng Su Heng ini akan lebih dari sutenya, namun hanya karena Yoseng tidak mewarisi Xin Kang yang bernama Weisi Xin Siulian, dan dari seluruh Shi Tai Hap hanya Kua Han Jin yang mewarisi ini dari Im Yang Xin Tai Hap. Keduanya berhenti saat hari sudah sangat malam, Tian Eng yang menonton juga masih setia menunggu suami dan adiknya yang bertarung. Ayok Sute kita bersihkan diri dan makan, ujar Yoseng setelah pernafasannya normal kembali, keduanya membersihkan diri, sementara Tian Eng mempersiapkan makan bagi suami dan adiknya. Sute, tenagamu luar biasa, kegesitanmu juga bahkan suara sakti juga melebih kami, apakah ilmu yang kami tidak ketahui yang suhu berikan padamu? Tanya Yoseng kagum pada sutenya. Sepertinya Su Heng tidak memperoleh Weisi Xin Siulian dari Ayah Sahut Han Jin. H.M.H., benar, nama Xin Kang ini tidak pernah kami dengar, bahkan N.C.Mu juga tidak pernah dengar, ujar Yoseng benar adikku, lalu apakah ayah menciptakan jurus dari tenaga Xin Kang ini? Benar N.C., ayah menciptakan jurus dari dasar Xin Kang ini dengan nama Weiku Xin Chiang. Di antara si Taihap, kamulah yang terhebat sute setelah suhu wafat, ujar Yoseng. Si Taihap itu maksudnya apa? Su Heng tanya Han Jin heran. Si Taihap itu gelar keluarga kita sejak ratusan tahun yang silam. Gelar si Taihap dimiliki setiap orang yang menjadi murid pethangte, karena mereka semua adalah anak-anak dari buyut dari suhu, karena buyut dari suhu seorang yang luar biasa di zamannya, maka baik anak-anaknya maupun murid-muridnya digelar dengan si Taihap, dan gelar ini sute menjadi amanah turunan bagi kita sampai hari ini, sahut Yoseng. Sudah lazim bagi si Taihap mengelilingi Tionggoan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh keponakan kita Kua Ahong, Kua Agun Bao dan Kua Ayang Bun yang bertemu denganmu. Oh ya bagaimana bisa kalian bertemu di hutan Kongciak? Apakah urusan Begcu yang dibicarakan di sana berjalan dengan baik selatian eng? Sepertinya tidak oncik, saya muncul di sana saat tiga keponakan kita dikeroyok oleh orang-orang di sana, awalnya. Saya tidak tahu mereka keponakanku, aku hanya berniat melerai pertempuran yang tidak adil itu. Bagaimana kedudukan tiga keponakanmu saat dikeroyok suteh? Tanda tanya-tanya Yoseng. Kedudukan mereka terdersak, sahut Hanjin berapa orang yang mengeroyok? Ada enam orang yang megeroyok mereka bertiga, H.M.H., luar biasa lawan mereka itu suteh, ujar Yoseng lalu apa yang terjadi, jinteh selatian eng. Aku datang dan melerai mereka, lalu mereka bernah mengeroyokku. Mengeroyokmu tanda tanya selat suami istri itu terkejut, lalu, bagaimana jadinya adikku tanya Tian Eng dengan heran. Syukur pada Tian, aku diberi kemampuan menundukkan mereka, sahut Hanjin. Kedua suami istri terdiam dan memejamkan mata, mengucap syukur akan anugerah yang diberikan pada keluarga mereka, Suheng dan Cici. Kenapa tanya Hanjin? Tidak mengapa suteh, benar kita sangat patut bersyukur pada Tian dengan limpahan anugerah dan berkah yang melimpah, sahut Yoseng Arif. Sudah, kamu istirahatlah beberapa saat jinteh, karena sebentar lagi malam akan berganti pagi, kami juga mau istirahat sejenak selatian eng. Baiklah, H.M., Suheng saya istirahat dulu, sahut Hanjin, Yoseng mengangguk, lalu Honjin pergi ke kamar tamu yang disediakan encinya. Eng moyaku harus diurut dulu, tubuhku luar biasa capetnya, ujar Yoseng. Baiklah, Sengko, sahut Tianeng sambil menarik suaminya ke kamar. Tanganku yang terasa amat pegal dan kesemutan, keluh Yoseng. Ia tidak cuma tangan, semuanya akan kuurut Sengko, sahut Tianeng. Benarkah Eng moyitanya Yoseng sambil senyum? Iya, heh, memang kenapa, kok senyum-senyum begitu tanda tanya-tanya Tianeng dengan mati melotoi. Hehehe, hehehe, aku hanya merasa senang, kalau semuanya diurut. Ih, seriwis, dah tua begini, masih macam-macam, sahut Tianeng, namun tidak bisa dia senyum juga karena kenakalan suaminya membuat ia jengah. Ia meraih tangan suaminya dan memijitnya dengan tekun dan lembut, kenyamanan itu membuat Yoseng langsung tidur, setelah memijit kedua tangan suaminya, saat matahari terbit Tianeng baring di samping suaminya, dan ia pun tertidur pulas. Kua Ahonjin berada di senyang bersama Encinya selama dua bulan, dan saat Kua Ahonjin mau berangkat ke Taiyuhan. Jin T, ilmu in yang Sian Sin Li diciptakan ayah dengan memakai sabuk, maka bawalah sabuk Enci ini, ujar Tianeng, sambil melingkarkan sabuknya yang berwarna kuning ke bahu adiknya. Baiklah, sabuk ini akan kupakai, sahut Hanjin. Jin Su T, Su Hu mengajarkan Im Yang Bun Sin Im Hoat dengan menggunakan mowapit, tapi Jin T, Su Heng tidak memberikan mowapit kepadamu, namun aku memberikan sebuah kipas untuk mengusir gerah, hehehe, hehehe, ujar Yoseng Ih, sengko bacanda saja, ikut-ikut perkataanku, selatian yang mencibir manja pada suaminya yang ketawa. Hahaha, hehehe, Su Heng memang bisa saja, benar kipas ini bisa mengusir gerah, di samping mengetuk gentong, sahut Hanjin sambil membuka daun kipas berwarna putih yang bertuliskan Woi, rasa, Yoseng mendapat ide membuat kipas ini sejak Hanjin menceritakan Sin Kang ngeisi Sin Siulian lalu ia memesan pembuatan kipas ini pada pengerajin kipas, gagangnya terbuat dari batu kemala dan daun kipas terbuat dari kulit macan. Jin Teh, detai Yuan Encikmu Suat Hang tinggal di sebelah utara kota, kamu tanyakan saja pedagang bau, orang akan kenal, karena bau san suami Encikmu pedagang beras di kota itu, ujar Tian Eng. Baiklah Encik, Su Heng saya berangkat dan selamat tinggal, sahut Hanjin. Selamat jalan Suteh, ujar Yoseng dengan senyum arif. hati-hati, dan jagalah diri baik-baik adikku Selatian Eng dengan hati tenyuh dan kontan matanya berkaca-kaca, Hanjin mengangguk dan melamaikan tangan yang dibalas Su Heng dan Enciknya.